Rete-reat atau pembekalan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo di Akmil Magelang telah rampung digelar pada Minggu 27 Oktober. Kegiatan itu pun memberikan kesan tersendiri bagi sejumlah pejabat yang mengikutinya. Salah satunya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Budi menyebut acara Rete-reat di Akmil Magelang semakin menegaskan akan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan semangat kebersamaan dalam upaya membangun bangsa. Setelah mengikuti kegiatan Rete-reat di Akmil Magelang kami semakin yakin akan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa, jika ta Budi. Menurutnya arahan Prabowo selama Rete-reat sangat menggugah semangatnya. Ia juga semakin yakin bahwa cara terbaik mencintai bangsa adalah mencintai rakyatnya. Arahan Presiden Prabowo sangat menggugah semangat dan membuat saya semakin yakin bahwa cara terbaik mencintai bangsa ini, negeri ini, dan cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya, dituturnya. Budi menuturkan, acara ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Bersama, kita siap menghadapi tantangan demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera, gelanjutnya. Sementara itu, Menteri Koordinator, Menko, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menilai acara Rete-reat sangat mengesankan. Terlebih ia juga merasakan nostalgia mengingatkan pernah menempuh pendidikan militer dan menyusuri lembah tidar. Semuanya sangat mengesankan, apalagi saya yang pernah ditempat di sini. Banyak sekali memorinya, itu turnya. Menteri BUMN Erick Thohir juga berkomentar terkait Rete-reat. Dia berkelakar berat badannya turun saat mengikuti Rete-reat di Akmil. Ada juga Menko Pangan Zulkifli Hasan yang memberikan acungan jempol terkait kegiatan Rete-reat. Dia menyebut kegiatan Rete-reat Kabinet Merah Putih luar biasa. Sedangkan Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria mengaku dirinya tidak merasa capek selama menjalani Rete-reat di Akmil, Magelang.